Sudah dua pekan kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan terjadi yakni di kecamatan Sungai Raya Kalimantan Barat dan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Selain berdampak pada kesehatan dikhawatirkan, karhutlah ini akan berdampak pada aktivitas penerbangan. Warga berharap adanya langkah penanganan yang serius dari pemerintah daerah setempat. Inilah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Dusun Sido Mulyo Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Barat. Api disertai asap melalap ratusan hektare lahan gambut yang ditumbuhi sembak belukar. Kebakaran ini sudah terjadi selama dua pekan dan terus meluas hingga mendekati gedung sekolah dan permukiman warga serta dikhawatirkan akan berdampak terganggunya aktivitas penerbangan di Bandara Supadio. Lantaran hanya berjarak 500 meter. Warga berharap adanya langkah penanganan yang serius dari pemerintah daerah setempat agar karhutlah dapat dihentikan. Sementara itu, Satgas BPBD Manggala Agni Brimopolda Kalbar serta Masyarakat Peduli Api serta Relawan Damkar Swasta terus berjibaku melokalisir agar karhutlah tidak merembet kedua bangunan gedung sekolah dan permukiman warga. Ratusan hektare hutan dan lahan gambut di Jalan Trans Kalimantan Poro Selatan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah terbakar. Akibatnya terjadi kemacetan panjang dari dan menuju kota Palangkaraya karena jalan tertutup asap tebal. Sudah hampir dua pekan kebakaran lahan di wilayah perbatasan ini tak kunjung padam. Bahkan kebakaran hutan dan lahan ini meluas hingga memasuki wilayah kota Palangkaraya. Kebakaran lahan di kawasan ini menjadi penyumbang kabut asap terbanyak di kota Palangkaraya sehingga kualitas udara di kota Palangkaraya menunjukkan sangat tidak sehat. Sekolah di Palangkaraya sudah mengundurkan jam masuk belajar dan memperpendek jam pelajaran. Jadi untuk penanganan kebakaran ini sudah diturunkan dari tim udara dan tim darat juga untuk pemadamannya. Untuk kebakaran? Sepertinya memang sudah lebih dari 10 hektare kalau yang kami bantau secara luar tidak sempat. Jadi untuk tim darat saja sepertinya tidak bisa menangani.